Pemprov DKI Jakarta menemukan 200 penghuni ilegal di rumah susun. Hal itu didapatkan dari operasi yang dilakukan di seluruh rusun ibu kota. Para penghuni ilegal rusun tersebut langsung dikeluarkan. Penghuni ilegal terbanyak ditemukan di rusun Marunda, Jakarta Utara. Sejumlah penghuni ilegal terlihat memiliki kendaraan pribadi bahkan menyewakan rusunnya ke pihak lain. Pemprov DKI Jakarta berjanji akan terus melakukan pengawasan agar pemberian rusun tepat sasaran. Pemprov DKI Jakarta mengancam akan memenjarakan pegawai pemerintahan yang terbukti terlibat jual-beli rusun. Yang membutuhkan tentang penghuni ilegal terbukti 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 Terima kasih.